Pasca ledakan yang terjadi di Semen Padang Hospital Selasa Sore, pihak Rumah Sakit Semen Padang telah memindahkan sebanyak 108 pasien, yang seluruhnya merupakan pasien rawat inap, ke rumah sakit terdekat. Petugas Humas Rumah Sakit Semen Padang, Dewi Nensi, mengatakan ada 11 rumah sakit yang menjadi lokasi pemindahan seluruh pasien rawat inap itu. Meski Rumah Sakit Semen Padang saat ini tidak bisa digunakan, karena menunggu hasil penyelidikan polisi, pihak Rumah Sakit membuka posko informasi di tenda untuk melayani pasien maupun keluarga pasien yang akan meminta rujukan. Obat sekalian mau minta surat, keterangan, terus mau konfirmasi juga masalah barang yang ketinggalan juga. Yang dirawat kemarin siapa? Dua milik. Dirawat di lantai? Di lantai empat. Sempat terjadi sesuatu pada suaminya? Gak. Suaminya sekit apa? Di bedim. Orang tua saya kan kemarin habis operasi, jadi untuk hari Kamis mau dikontrol lagi karena ini meledak, jadi dipindahkan ke rumah sakit Siti Rahma. Kalau untuk biaya kan saya pakai BPJS, tapi gak ada biaya, cuman paling transportasinya aja makin jauh itu aja. Keseluruhan dipindahkan sesaat setelah peristiwa ledakan terjadi. Rumah sakit yang menjadi lokasi pemindahan antara lain, RS UPM Jamil, Rumah Sakit Islam Siti Rahma, Rumah Sakit Tio Sudarso, Rumah Sakit Tentara Rekso di Wiryo, Rumah Sakit Ibnusina, dan Rumah Sakit lainnya. Robiha melaporkan dari Padang.